Pemirsa 4 pelaku pencurian puluhan ribu masker di RSUD Pagelaran, Kabupaten Cianjur berhasil di Ringkusat Reskim Pores, Cianjur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti puluhan dos perisi masker dan alat kesehatan lainnya yang belum terjual oleh para pelaku. Dari 4 pelaku, 1 orang di antaranya berstatus PNS karyawan RSUD Pagelaran. Inilah 4 pelaku yang berhasil di Ringkusat Reskrim Pores, Cianjur. Keempat pelaku tersebut berinisial ISF, RN, YHG, dan CRN. Keempat pelaku ditangkap di rumahnya masing-masing. Dari keempat pelaku, 1 orang pelaku berinisial ISF berstatus sebagai PNS di RSUD Pagelaran, juga menjabat sebagai Ketua PAC Ormas Kepemudaan Kecamatan Pagelaran, dan 1 orang lagi, Tenaga Honorer Rumah Sakit. Kasus tersebut terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan pengembangan atas laporan adanya kasus pencurian 20 ribu lembar masker medis yang hilang dicuri dari Gudang Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pagelaran, Cianjur, satu pekan yang lalu. Aksinya berjalan mulus tanpa meninggalkan jejak karena pencuriannya dilakukan pada malam hari serta menggunakan kunci ganda gudang farmasi tanpa merusak pintu gudang. Ratusan dus masker dan alat kesehatan hasil curian dijual ke daerah Bogor secara bertahap dengan meraup keuntungan lebih dari 60 juta rupiah. Uang hasil kejahatan oleh para pelaku dibelikan motor dan perabotan rumah, sisanya untuk berfoya-foya. Ancaman hukumannya penjara 7 tahun. Apakah ada pelaku lainnya dan saat ini? Saat ini pelakunya 4 orang ini, untuk yang lainnya mungkin pencurian-pencurian yang lainnya kalau ada ya kita kembangkan. Saat ini mereka masih kita fokuskan bagaimana mengungkap masker hilang karena sangat menjadi atensi warga Cianjur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini keempat pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dan pasal 480 dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV